Assalamualaikum pemirsa saya mau tunjukkan bagaimana cara memperbaiki genset yang tidak mengeluarkan arus atau tidak mengeluarkan volt ini adalah genset 1500 watt merek Yamamoto buatan Cina genset ini sudah saya pakai sekitar lebih daripada 7 tahun tapi karena olinya selalu saya jaga saya ganti walaupun sudah berkarat di sana sini namun masih bagus untuk genset mesinnya sedangkan ini rusak tidak mengeluarkan api jadi setelah saya periksa ternyata ini rusaknya hanya di APR atau Automatic Voltage Regulator ini elkonya sudah pecah saya meledak sudah saya ganti tidak ada penggantinya di kota saya tidak dijual ini letaknya di sini sekarang saya sudah ganti ini saya ingin saya ganti dengan yang namanya APR yang baru saya beli ini namanya merek Yamamoto juga ditulisnya ini Yamamoto ini harganya di kota saya hanya 80 ribu rupiah tidak tahu di kota Anda ini di kota saya di Aceh 80 ribu rupiah kalau di Medan lebih murah lagi mungkin sekitar 50 ribuan yang mungkin ongkos kirim ini bentuknya jadi elkonya ini yang meledak mikro faratnya tidak kurang jadi kurang terang ini biar terang ekonya ini 220 mikro farat 250 volt jadi 220 mikro farat 250 volt jadi jangan salah beli kalau voltnya lebih bisa-bisa engine Anda rusak oke saya ganti menggantinya cukup mudah ini ada dua baut disini dua baut ukuran 8 kemudian kita ikat ikat kunci pas nomor 8 nomor 8 ini engine saya 1500 500 watt jadi APR ini bisa juga untuk engine yang 2000 watt sampai 3000 watt bisa jadi dari 1000 sampai 3000 watt bisa menggunakan ini cuma jadi bisa banyak ini tinggal konekkan dengan sudah tersedia daripada konektornya kemudian ya tinggal begini kita masukkan ke dalam kemudian yang kabel warna biru kita letakkan disini yang biru ini kita konekkan kemari tinggal tinggal konek sedangkan yang kuning kita konekkan kemari selesai sekarang kita uji kita uji apakah engine hidup ini kalau hidup ini lampu indikator ini akan menyala sedangkan ini voltase sudah meter voltase saya punya ini sudah jebol ini protection atau reset ini apa indikatornya indikatornya ini sudah rusak ini apa namanya breaker nya oke ini suit on kemudian ini minyaknya kita buka ini kita co oke apakah bunyi ya alhamdulillah listriknya sudah nyalain jangkat voltase nya ini sudah rusak voltmeternya sudah rusak However wind Here now I oke penonton pemirsa demikianlah cara mudah mengganti APR untuk genset ringan genset apa aja kalau memang gak keluarkan mengeluarkan fault tinggal ganti APR selain dinamonya masih bagus kalau dinamonya tidak terbakar itu anda tinggal ganti APR automatic voltage regulator tinggal ganti tinggal cocokkan gambar dengan murah jadi gak perlu bawa ke bengkel tinggal modal dengan kunci pas nomor 8 buka baut 4 buah baut penutup buka ini buka ini buka ini tinggal ganti terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa Assalamualaikum Wr Wb